selamat pagi pemirsa ketemu maning dengan pitoro news channel berita unggulan minggu ke bakalan di sharing anggu kb pemirsa berita apa baik ke yuk disimak komunitas montors yang dianggap pugalugalan yang dalam jepule orang kb kayak kue salah sini komunitas montor ninja utawa kupu ninja Purworejo ngakoni bakti sosial nekani panti rehabilitasi pelandi desa wangunrejo kecamatan banyuore Purworejo minggu pitu oktober rongau walulas nangka sempatan kieh komunitas kupu Purworejo bagai akan paket sembako kan hasil sekop penggalangan dana pasukannya kupu ninja Purworejo baksos kieh mau wujudnya sembako yang bisa digunakan warga panti sedino-dino sembako kieh mau asalnya sekop penggalangan dana pasukannya kupu ninja Purworejo yang ingin sehakan rejek ini gue penutup acara kieh mau dianakakan hiburan gue warga panti gue nyemangati warga panti gue nyongsong urep kang lue api panen raya semangkah dirasaknya petani nang desa pekacangan semangkah gandum-gandum kualitasnya api dipanen petani nang tahun iki petani semangkah ngerasakan panen tahun iki lue api ketimbang tahun pinginan nih tapi masalah pengairan perlu diperhatian merko petani kanggalan golek benyukan gunyi rami semangkah lue jelas simak liputan tim pitoro news tahun ini petani semangkah desa pekacangan merasakan panen raya panen tahun ini dirasakan oleh petani lebih baik dari tahun lalu Senin 8 Oktober 2018 hasil panen perlima puluh ubin lahan menghasilkan 3-4 ton semangkah jenis semangkah yang ditanam diantaranya ada yang merupakan semangkah dengan kualitas ekspor semangkah yang dipanen petani dikumpulkan oleh pengepul yang kemudian dipasarkan di pasar tradisional sualayan maupun ekspor menurut informasi dari petani harga semangkah pada tahun ini cukup baik per kilogram semangkah mencapai 2.700 sampai dengan 3.300 rupiah itu hasil panen ya mas ya? iya enak apa enggak mas? dan itu bisa legi apa enggak? bisa manis harapan ke depannya kira-kira untuk tahun depan mungkin supaya lebih baik panennya terus minta solusi dari kecamatan itu minta irigasi sebenarnya mas berarti ada penuntasan air berarti air juga kemarin petani kesulitan ya untuk mendapatkan air? ya, tapi hujan kalau disini kan ini memanfaatkan lahan tak ada hujan ya kalau ada pengairan ya nah sini ya bagus soalnya sini termasuk desa yang tertinggal di Luan Cati air soalnya kan dari Wadah Selintang sampai Pulau Rojo kan enggak sini enggak enggak kebagian petani juga berharap adanya perhatian khusus dari pemerintah terkait dengan pengairan supaya petani lebih mudah dalam mendapatkan air untuk tanamannya saat kemarau Pekacangan Pituruh dari Pituruh News Lutfi melaporkan maturusun pemirsa wis nyimak berita ini nganti rampung ajak kalian like kalau subscribe channel ini nganggung ngikuti berita selanjutnya naik pemirsa dua kritik saran yang membangun tanggung Pituruh News tulis baik dan komentar dan pemberitaan tambah joss maturusun selamat menikmati